Intro Distrik Rimun Produk Eprim berhasil mengamankan 4 orang pria pelaku pencurian kendaraan bermotor dan jampe di wilayah batang Modus operasi yang dilakukan oleh para tersangka adalah dengan melakukan perampasan ponsel saat korban sedang menggunakan di atas pendaraan Terkait mulai maraknya aksi kejahatan di jalan Direkturat Kreset Kriminal Umum Polda Kepulan Riau berhasil mengamankan 4 orang pria pelaku pencurian kendaraan bermotor dan jamret di wilayah batang Berdasarkan keterangan pelaku, selama ini mereka beraksi di wilayah batang center sekitar MBCS Mall, Biara Windsor, Hotel Merlin Pelita, dan di kawasan Balai Center Sedangkan kendaraan yang mereka gunakan adalah merupakan hasil dari kejahatan curanmor Wakil Direktur Peristrium Polda Kepri, AKB Ari Darmayanto saat melakukan operasi pes bersama Kabin Humas Polda Kepri Kombes Pol Sabtono Erlangga pada selasa 8 Oktober 2019 mengatakan Mengungkapkan dilakukan oleh unit Jantaras Restekrum Polda Kepri berdasarkan dua laporan dari masyarakat Modus operasi yang dilakukan oleh para tersangka adalah dengan melakukan perampasan ponsel saat korban sedang menggunakannya di atas kendaraan Selain itu, di antara pelaku, satu orang merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor dan satunya lagi berperan sebagai penada hasil jurian tersebut Bulan terakhir ini kita marah dengan kejadian semacam perampasan baik dengan kekerasan maupun pencurian yang memanfaatkan kelengahan dari si korban Nah di hadapan kita ini kita sudah amankan dan sudah kita lakukan pengungkapan Walaupun mereka ini bukan komplotan, tapi mereka berkelompok Ada yang bertugas mencuri kendaraan bermotor, ada yang hanya bertugas menerima penada handphonenya, ada yang bertugas untuk melakukan perampasan baik cenderung melakukan kekerasan kepada korban Yang kebetulan sebagian besar korbannya ini adalah perempuan dan kemudian anak-anak sekolah yang lengah menggunakan handphonenya sambil berpendaraan Hingga saat ini, tim Jantres terus melakukan pendalaman, penyelidikan terhadap kemungkinan pelaku yang lain yang terlibat pada aksi pelaku Atas pengungkapan ini, petugas juga mengamankan barang bukti berupa Satu senjata tajam berbentuk tongkat, empat unit ponsel, dan tiga unit sepeda motor Dari Batang, Keluar Riau, Andri Sofyan Terima kasih telah menonton!